Pemirsa menindaklanjuti instruksi Wali Kota Jambi terkait status darurat sosial, pembatasan jam malam, antisipasi geng motor. Tim Bacan Satreskrim Polresta Jambi melaksanakan patroli dan imbauan kepada masyarakat. Berikut liputannya untuk Anda. Tim Bacan Satreskrim Polresta Jambi melakukan patroli antisipasi geng motor, menindaklanjuti instruksi Wali Kota Jambi pada Rabu 12 Oktober 2022 pukul 00.30 dini hari. Dengan mengenakan pakaian preman, polisi menyisir sejumlah titik keramaian yang kerap dijadikan sebagai tempat nongkrong remaja, seperti di Jalan Sumantri Bojonegoro. Polisi memeriksa sejumlah remaja yang berkumpul dan memeriksa bagian badan untuk memastikan para remaja tersebut tidak membawa senjata tajam dan barang-barang terlarang lainnya. Setelah memeriksa, polisi menjelaskan terkait aturan jam malam dan membubarkan para remaja tersebut untuk kembali ke rumah masing-masing. Setelah di Jalan Sumantri, polisi juga menyisir kawasan Tugu Juang dan Tugu Keris hingga lorong-lorong perumahan yang dicurigai sebagai tempat berkumpul kelompok remaja jalanan. Salah satu poin dari instruksi tersebut untuk melakukan jam malam yang dilaksanakan pada jam 10 sampai jam 4.30. Jadi kita lakukan tadi di jam kecil, di jam 00.30, seperti kegiatan yang kita lakukan, di seputaran Jalan Sumantri Bojonegoro atau disebut dengan Taman Jogja. Di situ kita temukan beberapa pemuda yang sedang melakukan aktivitas nongkrong dan sudah kita himbau untuk membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing. Di situ kita lihat bersama juga, sudah kita interogasi sebentar mereka di sana. Dari hasil patroli ini, kota Jambi terpantau aman dan kondusif serta tempat-tempat yang dicurigai juga terpantau sepi. Kegiatan patroli ini juga dilakukan setiap hari untuk menjaga situasi kamtip mas. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!